Oke Assalamualaikum, udah lama nih gak review AWSP yaitu Resort Remix RR yang terbaru ini kan coba saya review dimana ini versi yang terakhir ya untuk di bulan Mei ini 8.6.8 dan ini device maintainernya ya ini custom room yang menurut saya lumayan banyak kustomisasi dengan basis masih Android 10 tapi sudah stabil ya dibanding basis yang 11 dimana dia sudah pokoknya cukup stabil lah walaupun disini masih banyak apk yang belum ada kayak galeri, kayak pemutar musik dan juga pemutar video jadi kita mesti install dari luar gitu juga kayak browser belum ada ya jadi mesti kita install sendiri dan ini juga versinya vanilla belum ada google play mesti cari gaps dulu ini sebagai nicky gaps ya kemudian itu kita lihat disini dia kustomisasinya lumayan banyak ya di Resort Remix ini bisa ngatur status bar, navigasi pokoknya kustomisasi disini lengkap ya gak usah ditanyain lagi kalau masalah kustomisasi ini lumayan lengkap terus itu kita lihat lagi yang lain ya kayak disini Magis Manager ada triknya makasih buat Bang Endul ya bisa cek di channelnya trik buat bisa langsung aja langsung ke dia terus itu yang lain kayak mungkin hasil antutu ya hasil antutu disini dapetnya kita sudah lihat ya sudah saya cek tadi 139 ribuan ini untuk PC RAM 3GB hampir 140 ribu dimana ini ini kernel yang dipakai tadi belum saya lihatin kernelnya dari RR yang terbaru ini nah ini ya extended kernel ya jadi yang dipakai disini versi 44267 ya kernel yang dipakai di custom room ini lumayan smooth sih stabil ya terus itu untuk kamera juga enggak ada masalah ya di sini kamera udah lengkap baik foto ataupun video sudah ada watermark juga fotonya kemudian video sudah ada stabilisasi tapi di sini sayangnya kalau untuk versi yang 60fps full HD 1080 dia agak gelap ya jadi dipakai yang 30fps aja sih biar aman kalau rekam di custom room RR ini terus itu untuk coba yang apk yang lain sih ya standar ya bawaan OSP dimana disini ada allusion display juga nah ini dari allusion display fiturnya kemudian juga sudah ada Xiaomi part nah ini bisa mengatur tipe headset kemudian enable touchbox dan USB plus chair ya pokoknya disini kustomisasi joss lah pokoknya recommended kalau masalah kustomisasi bisa ditambah sub juga untuk tema-temanya nanti kemudian juga udah ada prep per second nampilin kalau kita mau main game sampai record juga bisa di sini ada game mode ya kalau mau kita main game pubg ataupun ml ataupun yang lainnya terus itu juga di sini ada screen recorder bawaannya ada dua ya lumayan boros nih ada dua dimana ada yang versi kayak Oneplus gini ya ini screen recordernya kemudian di sini juga ada versi seperti ini tapi sayangnya di sini dua-duanya sih belum support untuk dual audio ya bisa internal dan eksternal jadi mesti salah satu karena mungkin dan basisnya juga masih Android yang sepuluh ya jadi seperti itu kemudian untuk grafik di pubg nah ini saya lihatin grafiknya mentok di smooth hike ya belum ke unlock sampai smooth ekstrim jadi mesti pakai model di magis ataupun di kernel kalau mau coba untuk gaming bisa smooth ekstrim di pubg ya udah sih gitu aja bisa saya review tentang custom room terbaru RR di bulan ini bulan Mei jangan lupa ya di subscribe jangan lupa juga di like jangan lupa di share juga channel gue ini ya makasih yang udah sempetin mau nontonnya sampai habis wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih